Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini saya beserta adik saya Akbar mengunjungi rumah di mana rumah ini adalah salah satu ibu-ibu yang mempunyai masalah di mana beliau itu telepon kami dan kami pun mengusahakan untuk datang kemari. Jadi masalahnya mungkin akan saya jelaskan sedikit di mana beliau ini sudah tidak periudi mencalonkan diri sebagai pegawai negeri tetapi tidak apa ya tidak kesampaian dan bahkan menurut cerita dari ibunya sendiri pun dia itu sudah menjual tanahnya, sawah, bahkan semua hartanya itu sudah digunakan untuk pencalonan. pencalonan. Tetapi ya mungkin belum rezekinya makanya beliau belum terpilih menjadi PNS karena seperti itu. dan ini saya bawa botol dari rumah bahwasannya beliau sempat cerita sama saya di mana beliau itu sempat memelihara tuyul dan ini buat jaga-jaga aja. Kalau misalkan benar dan tuyulnya masih ada di sekitaran sini nanti akan saya masukin ke dalam botol ini. Dan ini sebenarnya botol biasa di mana ini cuma buat sarana atau wadah nanti kalau misalkan saya siapin tutup juga nanti kalau misalkan ketangkep bisa ini apa saya masukin botol sini ya. Nah ini kami Alhamdulillah diizinkan untuk masuk ke dalam kamar beliau. Nah ini kondisinya rumahnya seperti ini. di belakang saya ini ada ibunya yang langsung kita ngobrol cerai sama ibunya ya. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? ini ibu dirumah sendirian bu ya kami izin ya kami lancang masuk ke dalam kamar ibu ini ibu kau tidur juga disini kenapa nggak dikasih dikasih alas kasur atau apa ya Amben itu nggak belakang apa ya? iya kayak kalau orang Jawa itu Amben itu apa ya? galar, galar atau apa itu? kenapa nggak pakai itu? Udah habis semua? Udah habis semua? Udah kayak nggak dirawat gini di rumahnya nggak dicobain ibu beresin gitu biar kamarnya itu agak apa ya ya setidaknya bersih lah gitu buat ibu istirahat. ibu itu bener apa yang diceritain ibu via telepon itu? iya bang hmmm hmmm hmmmm hmmmm nah terus kenapa ibu memakai pakaian kayak gini? Berarti benar Ibu Ramliara Tuyul Itu buat apa? Buat muda saya itu mas? Tolongkan pilih mas? Buat muda? Iya Itu kapan itu Ibu? Mulai membiara Tuyul itu? Setelah itu beriode Beriode berarti Sekitar 3 tahun yang lalu Dan Tuyul ini Sampai sekarang masih Itu diperkirai saya ya mas Itu marah Marah? Marah gimana? Marah karena Marah kita memberi Sama Dimana Saya harus Biasi dia Karena Sampai dia Saya minta Memberikan Terus Sampai Sampai Kurang Mas Berdiri Jangan Seperti yang Itu memberi saya Yang ku selalu Mesti Sekarang Lain Kurang Mas Saya marah Terus Sekarang Dulunya Kira-kira Dimana? Sepertinya mas Kita masuk ke Maaf mas Ibu tahu Dari mana? Saya merasa Seperti ada yang Mas Kedalam Mimpi Setiap malam Saya mimpi India Mimpi Mimpi Itu Mimpi Terus apa Yang Terjadi Setelah Ibu Mimpi Itu Sampai Sampai Sekarang Terus Untuk Kayak Makan Yaitu Siapa Yang Ngasih Seperti Ada tetangga Mau Ngasih Ke saya Mas Sampai 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 Mas Mengharapkan Bantuan Dari tetangga Tetapi Tetangga Ibu Sudah tahu Belum Kalau Ibu Memelihara Tuyul Seperti itu Intinya Saya kesini Cuman Mau Bantu Sebisa Saya Yang pertama Terus yang kedua Saya juga Tadi Klarifikasi Tentang Cerita Ibu Di Waktu Pai Telepon Apakah Benar Apa Enggak Dan Ternyata Sesuai Dengan Apa Yang Dicita Sama Ibu Tapi Sebelum Saya Membantu Ibu Perkenalkan Saya Untuk Mengutarkan Ini Jadi Yang pertama Bu Kami Kesini Itu Apa Ya Kayak Panggilan Hati Dimana Jika Nanti Saya Berhasil Bantu Ibu Jangan Pernah Mengagungkan Saya Ataupun Berterima Terima kasih Dengan Saya Tapi Berterima Kasih Aja Pada Allah Subhanahu Atawa Saya Nyemperantara Tetapi Ketika Nanti Saya Gagal Saya Tidak Bisa Tidak Mampu Menarik Tuyul Itu Dari Raga Ibu Ya Saya Mohon Maaf Ibu Jangan Pernah Kecua Dengan Saya Ataupun Marah Sama Saya Karena Disini Saya Cuman Berusaha Dan Membantu Ya Bu Ya Insya Allah Atas Izin Dan Gendak Alu Sebenarnya Mudah Mudah Bisa Agar Pokoknya Apapun Yang Terjadi Bismillah Ya Tapi Kok Saya Merasa Ada yang Aneh Dengan Di Balik Lemar Ini Apakah Ibu Pernah Menyimpan Ini Sesuatu Benda Atau Pusaka Di Dalam Lemar Ini Gak Ada Ya Bismillah Maaf Saya Minta Tolong Oh Oh hai 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 assalamualaikum hai 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 ini saya rasa memang memang bersarang di sebelah sini karena saya merasakan hanya begitu panas di sebelah sini Hai saya mohon maaf ini saya mana ya sarannya agar saya dapat menarik tapi soalnya di tepatnya di daerah di situ Oh itu tuh tukah Hai mana tadi teman-teman nyata maaf ya Bu ya bentar-bentar apa kita harus ini dulu ini tak kenakan agar apa agar saya tidak melihat karena ya bukan murim aja mana foto saya oh nih nah mohon maaf Ibu mungkin bisa buka saya akan menarik perpecamkan mata sabar hai 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 Oh hai 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.